Pemirsa Anda masih menyaksikan Ruwa Jurai, kita masuk dalam segmentasi Lambung Pos Garden Fest. Lambung Pos Garden Fest Fall 2 Special Imlek kembali hadir. Pembukaan Lambung Pos Garden Fest berlangsung meriah dengan penampilan atlet Wushu Lampung dan Barongsai. Dan tentunya selamat datang kepada seluruh hadirin yang hadir dalam acara Lambung Pos Garden Fest Fall 2. Kita beritahu tangan ya beri ya. Acara Lambung Pos Garden Fest kembali digelar. Kali ini Lambung Pos Garden Fest Fall 2 lekat dengan nuansa Imlek. Diasi Lampion, taman harian umum Lambung Pos terlihat lebih indah. Pembukaan Lambung Pos Garden Fest Fall 2 berlangsung meriah. Pembukaan Garden Fest diisi dengan berbagai penampilan seperti penampilan Wushu dari Sasana Wushu Saburai hingga Barongsai. Kadif harian umum Lambung Pos Abdul Gofur mengatakan, Lambung Pos Garden Fest mengusahakan terus hadir agar membatu pelaku UMKM bangkit dan berkembang. Selain itu, acara ini juga sebagai tempat hiburan untuk masyarakat Lampung. Memasuki era baru, era transisi dari pandemi COVID-19 menurut era endemi. Tentu saja perubahan ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki apa yang mungkin ketika pandemi itu terpuruk. Ini merupakan era transisi di mana kita bisa bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Ketua PSMTI Kota Bandar Lampung dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Lampung Pos yang selalu memancarkan sinar toleransi. Hal ini terlihat dari tema yang diambil lekat dengan tahun baru Imlek. Dirinya berjanji akan terus mendukung acara yang diadakan Lampung Pos. Saya berharap dengan adanya acara ini bahwa kita ini semua bersatu dan keharmonisan kita serta toleransi kita serta kekeluargaan kita kita jalin terus. Lampung Pos Garden Festival 2 akan diadakan selama 7 hari hingga 5 Februari mendatang. Dari Bandar Lampung, Taufik Saputra, Metro TV Lampung.